Lidah buaya adalah salah satu tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum kamu lahir. Tumbuhan ini banyak sekali ditemukan di kawasan Afrika yang memiliki jenis tanah kering. Taukah kamu, jika lidah buaya ini sudah digunakan sebagai bahan perawatan rambut, bahkan orang-orang sudah menggunakannya sejak ribuan tahun yang lalu juga. Saat ini lidah buaya juga telah digunakan dalam dunia kosmetik, dan bahkan lidah buaya digunakan sebagai bahan dasar untuk kosmetik, obat, makanan, minuman dan lain sebagainya. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan, lidah buaya atau aluvera ini mengandung zat asam, amino, vitamin, mineral, enzim dan masih banyak lagi zat alami lainnya yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Jika kamu bertanya, mengapa menggunakan lidah buaya untuk menebalkan rambut? Jawabannya, karena lidah buaya mengandung banyak sekali zat alami yang dapat membantu proses pertumbuhan rambut, dan lidah buaya juga mampu membantu proses regenerasi rambut secara alami serta sebagai salah satu cara mengatasi rambut agar tidak rontok. Dan dengan menggunakan lidah buaya secara teratur, maka rambut akan jauh lebih sehat, kuat dan berkilau sepanjang hari. Menebalkan rambut dengan lidah buaya Lidah buaya Lidah buaya merupakan salah satu bahan alami yang dapat menebalkan rambut secara alami atau bisa juga sebagai cara merawat rambut agar lembut. Selain itu lidah buaya juga sangat mudah ditemukan di Indonesia, dan bahkan dekat rumah kamu pun pasti ada. Kamu bisa menggunakan lidah buaya sebagai bahan kerambat atau hair mask, dan bahkan kamu bisa membuatnya sendiri di rumah. Jika kamu ingin tahu bagaimana cara memanjangkan rambut dengan lidah buaya serta cara mempertebal rambut, yuk simak step by step yang berikut ini. Pertama siapkan lidah buaya segar sebanyak 2-3 halai. Kedua cuci bersih lidah buaya dengan air mengalir. Ketiga belah lidah buaya dan ambillah dagingnya, letakkan dalam mangkuk bersih. Selanjutnya kamu bisa menambahkan sedikit saja air, dan mengaduknya hingga rata. Terakhir kamu bisa mulai menggunakan lidah buaya sebagai bahan kerambat alami. Cara menggunakan lidah buaya untuk kerambat sangat mudah, dan kamu bisa mengikuti cara yang berikut ini ya letiz. Pertama pastikan rambut sudah bersih. Kedua oleskan lidah buaya pada rambut secara perlahan, dan pastikan kulit kepala mengenai lidah buaya. Ketiga pijat perlahan kepalamu dengan kedua tangan. Keempat pastikan jika seluruh rambut dan kepala terkena lidah buaya. Selanjutnya diamkan lidah buaya pada kepala selama 30 menit ya letiz. Jika kamu sudah mendiamkannya selama 30 menit, sebaiknya bilas rambutmu dengan menggunakan air bersih ya letiz. Lidah buaya dan madu mebalkan rambut dengan lidah buaya bisa kamu lakukan, dengan mencampurkan madu di dalamnya. Manfaat madu untuk rambut bayi sangat banyak, dan bahkan kamu bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari masker lidah buaya yang dicampurkan madu. Selain itu madu juga zat alami yang dapat menutrisi rambutmu agar jauh lebih sehat dari sebelumnya. Cara membuat masker lidah buaya dan madu juga sangat mudah. Pertama siapkan lidah buaya segar sebanyak 2-3 helai ya letiz. Yang kedua cucilah hingga bersih lidah buaya dengan air mengalir. Yang ketiga belah lidah buaya dan ambillah dagingnya, letakkan dalam mangkuk bersih. Tambahkan lidah buaya dengan madu murni sebanyak 3 sendok makan. Aduk keduanya hingga merata sempurna. Selanjutnya kamu bisa menambahkan sedikit saja air, dan mengaduknya hingga rata kembali, dan yang terakhir kamu bisa mulai menggunakan lidah buaya dan madu sebagai bahan kereambat alami. Cara menggunakan lidah buaya sebagai kereambat juga sangat mudah sekali loh ladies, yuk simak cara menggunakannya yang berikut ini. Yang pertama pastikan rambut sudah bersih sebelum menggunakan masker lidah buaya. Kedua oleskan lidah buaya pada rambutmu secara perlahan, dan pastikan kulit kepala mengenai masker buatanmu tersebut. Ketiga pijatlah perlahan kepalamu dengan kedua telapak tangan. Keempat pastikan jika masker lidah buaya dan madu menjangkau seluruh rambutmu. Terakhir diamkan lidah buaya pada rambut selama 30 menit ya letiz. Jika kamu sudah mendiamkan masker lidah buaya dan madu selama 30 menit, maka sebaiknya bilaslah rambut dengan menggunakan air bersih ya letiz. Atau kamu juga bisa keramas dengan menggunakan sampo seperti biasa. Menggunakan masker lidah buaya ini bisa kamu lakukan dalam jangka panjang, karena lidah buaya dan madu adalah bahan alami yang aman serta bermanfaat untuk rambutmu. Lidah buaya dan minyak zaitun ladies, lidah buaya memang sangat bermanfaat sekali untuk menebalkan rambut yang tipis. Selain itu kamu juga bisa menambahkannya dengan menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun sangat bagus untuk rambutmu, karena minyak ini memiliki banyak akan manfaat bagi rambut dan menjadi salah satu cara mencegah rambut terontok parah. Cara membuat masker lidah buaya dan minyak zaitun ini sangat mudah. Pertama siapkan lidah buaya segar sebanyak 2-4 helai ya letiz. Kedua cucilah hingga bersih lidah buaya dengan air mengalir. Ketiga belah lidah buaya dan ambillah dagingnya, letakkan dalam mangkuk bersih. Tambahkan gel lidah buaya dengan minyak sebanyak 3 sendok makan. Aduk keduanya hingga merata sempurna. Kemudian kamu bisa menambahkan sedikit saja air, dan mengaduknya hingga rata kembali. Terakhir kamu bisa mulai menggunakan lidah buaya dan madu sebagai bahan kereambat alami. Cara menggunakan kereambat alami dari lidah buaya dan minyak zaitun ini sangatlah mudah. Yuk simak yang berikut ini. Ladies, pertama pastikan rambut sudah bersih sebelum menggunakan masker lidah buaya dan minyak zaitun. Kedua oleskan masker lidah buaya dan minyak zaitun pada rambutmu secara perlahan, dan pastikan kulit kepala mengenai masker buatanmu tersebut. Yang ketiga pijatlah perlahan kepalamu dengan kedua telapak tangan. Keempat pastikan jika masker tersebut menjangkau seluruh rambutmu. Terakhir diamkan lidah buaya pada rambut selama 30 menit ya ladies. Menggunakan masker lidah buaya dan minyak zaitun secara rutin, agar nantinya kamu bisa mendapatkan rambut yang tebal alami. Dan jangan lupa untuk mencuci rambutmu setelah dimasker, karena ada banyak sekali manfaat cuci rambut setiap hari. Lidah buaya dan minyak kelapa selain menggunakan minyak zaitun sebagai campuran masker, lidah buaya juga bisa dicampurkan dengan minyak kelapa. Minyak kelapa ini banyak sekali manfaatnya untuk rambutmu ya ladies. Selain itu minyak kelapa mampu menguatkan akar rambut, serta membuat rambut jauh lebih tebal dari sebelumnya. Cara membuat masker lidah buaya dan minyak kelapa ini sangatlah mudah. Pertama siapkan lidah buaya segar sebanyak 3 helai ya ladies. Yang kedua cucilah hingga bersih lidah buaya dengan air mengalir. Yang ketiga belah lidah buaya dan ambillah dagingnya, letakkan dalam mangkuk yang bersih. Tambahkan lidah buaya dengan minyak kelapa sebanyak 4 sendok makan. Aduk keduanya hingga tercampur atau merata sempurna. Selanjutnya kamu bisa menambahkan sedikit saja air, dan mengaduknya hingga rata kembali, dan yang terakhir kamu bisa mulai menggunakan lidah buaya dan minyak kelapa sebagai bahan kerambat alami. Menggunakan masker lidah buaya dan minyak kelapa ini juga sangat mudah, dan caranya sama seperti saat menggunakan masker lidah buaya dan minyak zaitun. Pertama cuci bersih rambutmu dan keringkan dengan handuk hanya dengan ditepuk-tepuk saja. Kedua kamu bisa mengambil masker dan mengoleskannya pada bagian rambut dan kulit kepala. Pijak perlahan kepalamu agar masker meresap sempurna. Selanjutnya kamu bisa mendiamkan masker pada rambut hingga 30 menit lamanya. Jika sudah 30 menit, sebaiknya kamu membilas rambut dengan air bersih. Kamu juga bisa keramas seperti biasa ya ladies, agar rambut tetap bersih seperti semula. Menjaga kebersihan dan kesehatan rambut adalah hal yang penting. Dan kamu bisa melakukannya dengan menggunakan masker lidah buaya dan minyak kelapa. Lidah buaya dan minyak kemiri salah satu penyebab menipisnya rambut ada banyak sekali dan begitu juga dengan penyebab kulit kepala kering, namun ada banyak juga cara untuk menebalkan rambut serta menyehatkannya. Salah satu cara menebalkan rambut bisa kamu lakukan dengan menggunakan masker lidah buaya dan minyak kemiri. Masker lidah buaya dan minyak kemiri sangat bagus sekali bagi rambut, selain menebalkan juga bisa menyuburkan rambutmu. Yuk simak cara membuat masker dan menggunakannya yang berikut ini. Ladies, pertama siapkan lidah buaya segar sebanyak 2-4 helai ya ladies. Kedua cucilah hingga bersih lidah buaya dengan air mengalir. Ketiga belah lidah buaya dan ambillah gel atau dagingnya, lalu letakkan dalam mangkuk bersih. Tambahkan gel lidah buaya dengan minyak kemiri sebanyak 3 sendok makan. Aduk hingga minyak kemiri dan lidah buaya tercampur merata dan sempurna. Kemudian kamu bisa menambahkan sedikit saja air, dan mengaduknya hingga rata kembali. Terakhir kamu bisa mulai menggunakan lidah buaya dan minyak kemiri sebagai masker alami untuk rambut. Cara menggunakan masker alami dari minyak kemiri dan lidah buaya ini sangatlah mudah. Kamu bisa mengikuti cara yang berikut ini. Pertama pastikan jika rambut sudah bersih dari kotoran. Kedua kamu bisa mulai mengoleskan masker pada rambut dan pijat kepala perlahan. Ketiga kamu bisa mendiamkan masker pada rambut hingga 30 menit lamanya. Terakhir bilas rambut dengan menggunakan air bersih dan pastikan jika tidak ada sisah masker pada rambut. Menggunakan masker alami dari lidah buaya dan minyak kemiri ini sangatlah mudah. Kamu juga bisa menggunakan masker alami ini sebagai salah satu cara merawat rambut berjilbab. Lidah buaya dan minyak orang aring selain minyak kemiri, zaitun dan kelapa, kamu juga bisa memanfaatkan minyak orang aring untuk menebalkan rambut serta sebagai cara menghitamkan rambut secara alami. Minyak orang aring ini bisa kamu dapatkan di supermarket atau toko kosmetik yang ada di kotamu. Cara membuat masker dari lidah buaya dan minyak orang aring juga sangat mudah. Pertama siapkan lidah buaya segar sebanyak 3 helai ya letiz. Yang kedua cucilah hingga bersih lidah buaya dengan air mengalir. Yang ketiga belah lidah buaya melintang dan ambillah dagingnya, kemudian letakkan dalam mangkuk bersih. Tambahkan lidah buaya dengan minyak orang aring sebanyak 3 sendok makan. Aduk hingga lidah buaya dan minyak orang aring merata sempurna. Kemudian kamu bisa menambahkan sedikit saja air, dan mengaduknya hingga rata kembali. Dan yang terakhir kamu bisa mulai menggunakan lidah buaya dan minyak kemiri sebagai bahan masker rambut yang kurang sehat. Cara menggunakan masker ini juga sangatlah mudah. Kamu tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mengaplikasikannya pada rambut. Pertama keramasilah rambutmu dan keringkan dengan handuk hanya dengan ditepuk-tepuk saja. Kedua kamu bisa mengambil masker dan mengoleskannya pada bagian rambut dan kulit kepala. Pijak perlahan kepalamu agar masker meresap sempurna. Kemudian kamu bisa mendiamkan masker pada rambut hingga 30 menit lamanya. Dan jika sudah 30 menit, sebaiknya kamu membilas rambut dengan air bersih. Kamu juga bisa keramas seperti biasa ya ladies, agar rambut tetap bersih seperti semula. Cara membuat masker rambut alami ini sangatlah mudah. Kamu bisa memilih jenis masker lidah buaya mana yang ingin kamu buat dan gunakan. Pastikan jika seluruh proses berjalan dengan benar dan bersih. Selain itu kamu juga harus melakukan perawatan ini secara berkala, agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal ya ladies.